Oh tidak, Feng Wuchen melarikan diri. Dia pergi. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa merasakan auranya. Di mana dia bersembunyi. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen menghilang tanpa jejak, membuat mereka lengah. Gerakan tubuhnya luar biasa. Anak itu pasti belum pergi jauh. Ayo berpencar dan kejar dia. Dia pasti pergi ke Inki Cloud City, kata pria bintang lima itu dengan marah. Bagaimana dia bisa rela membiarkan bebek matang itu lolos? Analisis pria bintang lima itu benar. Kebanyakan orang akan berlari ke arah atau tempat yang menguntungkan mereka ketika berada dalam bahaya. Namun, Feng Wuchen tidak pergi ke Inki Cloud City. Sebaliknya, dia terbang jauh ke pegunungan. Setelah murid kuil lohun pergi, sekelompok orang mengikuti mereka. Mereka tidak lain adalah Tuan Muda Istana Awan Suci, Chu Zhentian, dan beberapa murid roh ilahi. Tuan Muda, haruskah kita mengejar mereka? Seorang murid bertanya. Chu Zhentian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Kita tidak bisa mengejar mereka. Selain itu, mereka tidak berhasil. Ini belum waktunya. Hutan bambu ini sangat sepi. Feng Wuchen pasti akan kembali. Mengapa kita harus cemas? Tuan Muda, anginnya kencang. Gerakan tubuh Feng Wuchen sangat kuat. Saya khawatir mereka tidak akan bisa menangkap Feng Wuchen, kata seorang murid. Tidak peduli seberapa kuat gerakan tubuhnya, dia hanya akan tertangkap jika dia bertemu dengan Master Raja yang saleh. Ini hanyalah permulaan. Terus awasi dia dan segera lapor padaku jika ada berita, Cibir Chu Zhentian. Ya, Tuan Muda, Tuan Muda, beberapa dari mereka berkata dengan hormat. Hanya dalam beberapa hari, anak ini telah menerobos ke alam roh ketuhanan bintang dua. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan melampau wiku. Jika kita tidak menyingkirkannya. Dia sesegera mungkin, itu akan sangat buruk bagi istana awan suci, Chu Zhentian mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Chu Zhentian lebih ingin menyingkirkan Feng Wuchen daripada siapapun. Jauh di dalam pegunungan, Feng Wuchen melintasi pegunungan yang rumit dan akhirnya menemukan sebuah gua alami. Chen, mereka tidak mengejar kita, Tian Sha mengirimkan suaranya. Saya khawatir mereka pergi ke Inki Cloud City. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Feng Wuchen melihat sekeliling dan berkata dengan puas, Tempat ini tidak buruk. Spirit Ki berlimpah, tepat bagi saya untuk memurnikan harta sihir spasial. Demi kenyamanan, saya akan menyempurnakan cincin penyimpanan, jenis cincin penyimpanan yang berbeda. Tempat ini memang cocok untuk bercocok tanam. Sosok ilusi Tian Sha muncul. Kamu juga harus pulih dengan baik. Siapa yang tahu kapan aku membutuhkan kekuatanmu lagi, kata Feng Wuchen sambil berjalan ke dalam gua. Tidak mudah bagi yang mulia untuk memulihkan kekuatanku. Tetapi kamu telah menggunakan semuanya. Dan kamu masih berani mengatakan itu. Emanasi surga berkobar di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Di dalam gua, Feng Wuchen duduk bersila. Dengan lambayan tangannya, semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan harta sihir spasial muncul di hadapannya. Syukurlah, batu roh kekosongan telah dikirim kembali terlebih dahulu. Kalau tidak, kita harus menunggu dua hari lagi. Feng Wuchen tersenyum pada dirinya sendiri. Selanjutnya, dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Feng. Dengan pikiran, api hitam dan kekuatan jiwa diaktifkan pada saat yang bersamaan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan semua materi melayang di atas telapak tangannya. Aku ingin tahu apakah batu ilahi dari alam surga dapat digunakan untuk memurnikan artefak ilahi. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan pemurnian. Feng Wuchen tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, hanya ada satu batu roh void dan batu hitam sutra selatan. Dia harus ekstra hati-hati. Feng Wuchen mulai menyempurnakan batu roh kekosongan dan batu ilahi. Di bawah api hitam, batu roh kekosongan dan batu ilahi meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seperti yang diharapkan dari api ilahi peringkat ketiga. Bahkan bahan keras seperti itu pun tidak dapat menahan api ilahi. Tiansa yang melihat dari samping terkejut. Berikutnya adalah batu hitam sutra selatan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia meraih batu hitam sutra selatan dengan tangan kanannya dan terus menyempurnakannya dengan api hitam. Sedangkan untuk bahan lainnya, dia menggunakan tangan kirinya untuk menghaluskannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua material telah meleleh dan aura kuat memenuhi udara. Fiuh! Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam dan bersantai sejenak. Kemudian, tangannya dengan cepat membentuk segel misterius. Menyaring, Feng Wuchen berteriak dan semua bahan melebur menjadi satu. Saat material yang meleleh-meleleh, kekuatan jiwa terus-menerus disuntikkan ke dalamnya. Tangan Feng Wuchen sekali lagi membentuk segel misterius. Keterampilan pemurnian anak ini luar biasa. Dia tidak hanya memiliki kecepatan yang luar biasa, tetapi dia juga dapat dengan kuat memadukan bahan yang meleleh terlepas dari atributnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemurni biasa. Anak ini memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam keempatnya. Saya khawatir bahkan pemurni dewa tertinggi pun tidak sebaik dia. Tian Sha kembali terkejut. Hanya Tian Sha yang tahu bahwa Feng Wuchen adalah pemurni terkuat di negeri terlupakan. Sangat bagus. Sangat sukses. Feng Wuchen menyeringai. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan mengaktifkan kembali kekuatan jiwa sombongnya. Bahan yang meleleh, dibawa kendali pikiran Feng Wuchen, dengan cepat menggeliat dan akhirnya mengembun menjadi cincin penyimpanan prototipe. Peng! Setelah memadatkan cincin penyimpanan prototipe, Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan api hitam tiba-tiba berlipat ganda dan membakar cincin penyimpanan prototipe dengan gila-gilaan. Setelah beberapa menit, cincin penyimpanan yang sempurna telah disempurnakan. Warnanya giyok muda dan sangat indah. Itu juga memancarkan aura yang sangat kuat. Artefak ilahi tingkat rendah, lumayan, lumayan. Feng Wuchen menganggup puas. Dalam waktu kurang dari satu jam, anak ini telah menyempurnakan artefak ilahi tingkat rendah. Dan itu disempurnakan dengan batu ilahi dari alam surga. Bagaimana ini mungkin? Tian Sa terkejut saat dia menatap cincin penyimpanan indah di tangan Feng Wuchen. Di masa depan, ketika saya menemukan bahan yang tepat, saya akan memberikan kekuatan ilahi pada cincin penyimpanan. Sekarang, saya hanya perlu menyuntikkan kekuatan waktu ke dalamnya dan itu akan segera menjadi cincin penyimpanan dengan ruang budidaya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Feng Wuchen tidak ragu-ragu dan segera mentransfer kekuatan waktu dari esensi ilahi miliknya ke dalam cincin penyimpanan. Dengan pengalamannya di alam surga, Feng Wuchen dengan cepat mengatur ruang di cincin penyimpanannya menjadi tiga kali lipat jumlah waktu yang bisa dia gunakan untuk berkultivasi. Meskipun tidak dapat mencapai efek lima kali lipat, efek tiga kali lipat sudah sangat kuat. Kesuksesan. Ini sukses. Feng Wuchen berteriak penuh semangat seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Tiga kali waktu budidaya. Haha. Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa kerasnya. Di hutan yang sunyi, suaranya sangat keras. Tiga kali waktu budidaya. Heaven Fin tercengang dengan apa yang dilihatnya. Feng Wuchen segera meneteskan darahnya lalu memakainya. Dia berkata dengan penuh semangat, dengan cincin penyimpanan ini, dalam waktu setengah bulan, saya pasti bisa menembus tiga bintang. Dengan harta karun langit dan bumi, menembus empat bintang tidak akan menjadi masalah. Ini pertama kalinya aku menyempurnakan artefak ilahi di alam para dewa. Aku akan menamakannya cincin ilahi. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia tidak sabar untuk mengolah dan menguji efeknya. 1.702 Sambil berpikir, Feng Wuchen segera memasuki cincin ilahi. Ruangannya tidak terlalu besar, luasnya hanya sekitar seribu meter persegi, tetapi bisa menampung banyak orang untuk bercocok tanam. Jiwa Tian Sa muncul dan berseru, Chen, cincin ilahi yang kamu sempurnakan ini benar-benar sesuatu. Aku khawatir bahkan seorang kultifator pangkat yang mulia tidak akan mampu memperbaikinya. Dengan kecepatan kultifasi tiga kali lipat, satu tahun pengasingan setara dengan tiga tahun pengasingan. Tidak buruk. Dengan ruang budidaya dan harta karun ini, sulit untuk tidak meningkatkan budidaya saya, kata Feng Wuchen gembira. Dia sangat puas. Dia segera duduk dan mengeluarkan kondensat ungu roh jernih dan menelannya. Kemudian, dia mengeluarkan ratusan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Feng Wuchen sekarang memiliki sejumlah besar batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Dia tidak perlu khawatir tentang kurangnya sumber daya budidaya. Sejumlah besar energi murni langsung mengalir ke seluruh tubuh Feng Wuchen. Kitab Suci Dao Surgawi beredar dengan cepat, dan Feng Wuchen segera memasuki kondisi kultifasi. Seni Pemisahan Roh Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Dia membentuk 12 avatar roh primordial dan dengan gila-gilaan memurnikan energi murni. Tubuh utamanya dan 12 avatar roh primordial memurnikan dan menyerap energi pada saat yang bersamaan. Kecepatan kultifasinya sangat cepat hingga terlihat dengan mata telanjang. Tiga kali waktu budidaya. Setelah tiga hari berada di dunia luar, aku akan mampu menerobos ke alam dewa bintang tiga. Feng Wuchen sangat gembira. Dengan paksa menekan ekstasi di dalam hatinya, Feng Wuchen mulai berkultifasi dengan gila-gilaan. Sungguh peningkatan yang mengejutkan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia pasti bisa menerobos ke alam dewa bintang tiga. Jenius dari negeri terlupakan ini bahkan lebih menakutkan daripada para jenius top di dunia dewa. Meskipun Tiansa telah melihat kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang tak tertandingi, dia tetap terkejut. Meskipun demikian, konsumsi sumber daya budidaya masih sangat besar. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mau berkultifasi semewah yang dilakukan Feng Wuchen. Peningkatan yang menakjubkan ini berlangsung selama tiga hari. Tingkat budidaya Feng Wuchen dengan lancar menerobos ke alam roh ilahi bintang tiga seperti air yang mengalir melalui kanal. Hanya tiga hari telah berlalu di dunia luar, dan Feng Wuchen telah menerobos. Siapa lagi di tujuh alam dewa yang bisa melakukan hal itu? Di jalanan kota Tinta Cloud, Bai Lin berjalan sendirian tanpa tujuan, menuju restoran. Bagaimana menurut kalian, apakah obat palsu itu benar adanya? Sudah beberapa hari berlalu, tapi saya belum melihat ada orang yang membawa siapapun ke kamar dagang untuk merawat Tuan Feng. Siapa tahu, karena obatnya palsu, banyak orang yang tidak berani membelinya. Selain itu, dikatakan bahwa formula bubuk abadi misterius milik Lord Feng telah dicuri. Ini adalah obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Jika murid Lord Soul Destroyer mengetahuinya, bukankah itu buruk? Kita bahkan mungkin terlibat. Meski demikian, tidak ada satupun orang yang membeli bubuk dewa misterius yang mengatakan bahwa bubuk itu palsu. Terlebih lagi, cukup banyak orang yang membelinya setiap hari, terutama dari istana awan air. Menurutku ramuan itu nyata. Jangan lupa hari itu ketika Tuan Istana Awan Suci dan Tuan Muda Chu pergi ke kamar dagang dengan marah. Aku khawatir itu karena kami tidak menjual ramuan dewa misterius kepada mereka. Setelah itu-itu, ada rumor tentang obatmu jarak palsu. Ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan mereka. Set, tetap tenang. Apakah kamu bosan hidup? Jika Istana Awan Suci mengetahui hal ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Di restoran, banyak petani yang berbisik. Meskipun ramuan palsu telah berlalu selama beberapa hari, itu masih menjadi topik hangat di Inky Cloud City. Meski telah menimbulkan dampak tertentu, banyak petani yang masih memiliki cukup uang untuk membeli bubuk dewa misterius. Bahkan orang-orang dari tiga keluarga besar Inky Cloud City tidak pernah berhenti membeli. Bai Lin yang baru saja memasuki restoran kebetulan mendengar percakapan orang-orang tersebut. Formulanya dicuri. Jadi, Feng Wuchen bukanlah murid dari murid Lord Soul Destroyer. Bai Lin sedikit mengernyit. Oh, bukankah ini Tuan Muda Bai? Mengapa kamu ingin minum hari ini? Melihat Bai Lin memasuki restoran, Mohong Lian menyapanya dengan sopan dengan senyum menggoda di wajahnya. Nonamu, apakah yang mereka katakan itu benar? Formula Feng Wuchen dicuri, dan ramuannya palsu. Bai Lin mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak tahu tentang ini, dan saya tidak berani berbicara omong kosong. Mohong Lian menggelengkan kepalanya sedikit, dan secara pribadi mengundang Bai Lin untuk duduk dan menuangkan segelas anggur untuknya. Mohong Lian masih mengandalkan bantuan Feng Wuchen, jadi dia tidak berani berbicara omong kosong. Mohong Lian melanjutkan, tetapi yang pasti bubuk dewa misterius itu nyata. Itu hanya rumor. Isu, jadi seseorang ingin berurusan dengan Feng Wuchen. Bai Lin langsung menebak. Mohong Lian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Terima kasih sudah memberitahuku, Nonamu. Bai Lin menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Dia segera meminum segelas wine dan meninggalkan restoran. Saya tidak mengatakan apa-apa. Mohong Lian tersenyum menawan. Melihat punggung Bai Lin, senyuman Mohong Lian menghilang dan digantikan oleh tampilan yang bermartabat. Ada juga sedikit kerumitan di kedalaman matanya yang indah. Jelas sekali, rumor tersebut sedikit mengguncang Mohong Lian, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Istana Awan Suci Bai Lin, yang telah meninggalkan restoran, datang ke Istana Awan Suci. Bai Lin, murid kuil tak tertandingi, meminta untuk bertemu dengan penguasa kuil awan suci. Suara Bai Lin bergema di seluruh kuil awan suci. Raja Ilahi Bintang 7, kuil yang tak tertandingi, di Aula Utama, ekspresi Cu Yun San dan tiga tetua agung berubah drastis. Kuil yang tak tertandingi, apakah mereka sangat kuat? Cu Zentian memandang Cu Yun San dengan ragu. Kekuatan utama sektor jiwa bintang. Cu Yun San mengerutkan kening. Kekuatan utama sektor jiwa bintang. Ekspresi Cu Zentian berubah drastis, dan dia menjadi kaku di tempat. Penatua Agung Jiang Yuan Siu berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap itu bukan musuh. Kita tidak boleh menyinggung kuil tak tertandingi. Cu Yun San dan tiga tetua agung segera keluar dari Aula Utama dan secara pribadi menerima Bailin. Pak Tua, Istana Awan Suci, Tuan Cu Yun San, kata Cu Yun San dengan sopan. Bailin adalah Raja Ilahi Bintang 7, dan kekuatannya sebanding dengan Cu Yun San. Cu Yun San tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Salam, penguasa Istana Awan Suci. Bailin sangat sopan. Yang mulia, mohon, kata Cu Yun San dengan sopan. Tuan Istana Awan Suci, kamu terlalu sopan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Bailin langsung ke pokok permasalahan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Cu Yun San bertanya tanpa sedikitpun perubahan pada ekspresinya. Bailin bertanya, saya mendengar resep Feng Wu Chen dicuri. Apakah itu benar? Mendengar ini, Cu Yun San tersenyum acu-ta-acu dan berkata, masalah ini bisa dikatakan telah menyebar seperti api di dunia roh bumi. Banyak orang yang mengetahuinya, tapi apakah itu benar atau tidak, orang tua ini tidak mengetahuinya. Pak tua, ku harap itu benar. Jiang Yuan Siu tersenyum tipis, mata lamanya mengamati ekspresi Bailin seolah sedang mengujinya. Jiang Yuan Siu melanjutkan, Feng Wu Chen menjual bubuk dewa misterius kepada semua orang, tetapi tidak ke Istana Awan Suci saya. Hati orang tua itu benar-benar. Hiks. Feng Wu Chen mengandalkan identitasnya sebagai seorang alkemis dan bantuan dari Istana Awan Air dan Kamar Dagang. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Cu Yun San tersenyum tak berdaya. Tuan Istana Awan Suci, bantu aku mencari tahu. Kuil tak tertandingi dapat membantumu membunuh Feng Wu Chen. Bailin berkata tanpa ekspresi. Dia ingin tahu apakah Feng Wu Chen adalah cucu murid Mihun. Jika resep bubuk dewa misterius memang dicuri oleh Feng Wu Chen, maka kuil tak tertandingi dapat membunuh Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. 1703 Begitu Bailin mengatakan ini, Cu Yun San dan ketiga tetua agung terkejut. Bunuh Feng Wu Chen. Cu Zhentian menatap Bailin, seolah dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kuil yang tak tertandingi ingin membunuh Feng Wu Chen. Bukankah ini setara dengan membantu Istana Awan Suci? Saat ini, Cu Yun San dan yang lainnya sangat bersemangat. Bagi Istana Awan Suci, ini seperti mengirim arang ke salju. Apakah ada dendam antara kuil tak tertandingi dan Feng Wu Chen? Cu Yun San mau tidak mau bertanya sambil menatap Bailin. Bailin menganggup dan berkata dengan dingin, ya, kuil tak tertandingi ingin membunuh Feng Wu Chen, tetapi karena mereka tidak yakin dengan identitasnya, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Jika terbukti Feng Wu Chen mencuri resepnya, Feng Wu Chen akan mati. Setelah memastikan hal ini, Cu Yun San mengangguk sedikit dan berkata, karena kuil tak tertandingi telah maju, Pak Tua akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Terima kasih, Tuan Istana Awan Suci. Jika Anda mengetahuinya, tolong kirim seseorang untuk memberitahu saya di restoran di kota Inki Cloud. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya permisi dulu. Bailin menangkupkan tinjunya dan meninggalkan Istana Awan Suci. Segera setelah Bailin pergi, Cu Zentian tidak bisa menahan tawa gembira, haha. Ayah, kali ini Feng Wu Chen sudah mati. Haha. Dengan bantuan kuil tak tertandingi, bahkan Istana Awan Air dan Kamar Dagang tidak dapat melindunginya. Tuhan benar-benar membantu Istana Awan Suci. Tuan, kami menyebarkan rumor tersebut. Kami tidak dapat memastikan apakah resep tersebut benar atau salah. Tetua ketiga mengerutkan kening. Cu Yun San menyeringai dan berkata, karena kita menyebarkan rumor tersebut, kita dapat memutuskan apakah resepnya benar atau tidak. Ini, tetua ketiga terdiam. Selama kita menggunakan kuil tak tertandingi untuk membunuh Feng Wu Chen, itu tidak ada hubungannya dengan kita apakah itu benar atau tidak. Cu Zentian menyeringai. Tiga hari kemudian, kirim seseorang ke Inki Cloud City untuk memberitahu Bai Lin bahwa Feng Wu Chen mencuri resepnya. Percaya atau tidak, itu masalahnya. Cu Yun San mencibir. Ayah, serahkan padaku, kata Cu Zentian dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari di mana pil roh surgawi yang mendalam akan dijual oleh kamar dagang. Semua kekuatan besar dan keluarga di dunia roh bumi telah mengirim orang untuk berbaris dan merebutnya. Aula kamar dagang, serta jalan-jalan di luar aula, dipenuhi lautan manusia. Entah itu aula atau jalanan, terjadi keributan. Apakah hanya ada sedikit pil roh surgawi yang mendalam? Saya khawatir ini bukan giliran kita. Saya mendengar bahwa itu adalah pil yang disempurnakan secara pribadi oleh Lord Feng. Ini dapat membantu Jenderal Ilahi meningkatkan budidaya mereka dengan satu bintang. Ini sangat efektif. Saya sudah mengetahuinya tiga hari yang lalu. Saya di sini untuk meminum pil ini. Saya berharap pil ini dapat membantu anak saya menerobos ke alam dewa. Saya mendengar bahwa pil roh surgawi yang mendalam dijual seharga sepuluh batu spiritual ilahi kelas atas. Bagaimana kita mampu membelinya? He he, setelah menabung bertahun-tahun, kebetulan aku punya sepuluh. Belum lama ini, saya menjual beberapa ramuan dan bahan obat yang berharga. Saya juga mendapat penghasilan yang cukup banyak. Para siuze yang mengantri di jalan semuanya sangat cemas. Di aula kamar dagang, mereka yang bisa masuk dan berbaris di aula sebagian besar adalah orang-orang dari berbagai kekuatan dan klan dunia jiwa bumi. Ada juga beberapa petani dengan budidaya yang lebih kuat. Harus diakui bahwa godaan dari pil roh surgawi yang mendalam sangat menakutkan. Di dunia jiwa bumi yang terpencil, meskipun itu adalah pil tingkat jenderal ilahi, penampilan mewah ini sama dengan pil tingkat yang mulia. Tuan Ketua, kapan pilnya akan dijual? Kami sudah menunggu selama empat jam. Ya, cepat jual, saya tidak sabar lagi. Tuan Ketua, ada berapa pil roh surgawi yang mendalam? Melihat Su Feng muncul, semua orang di aula langsung menjadi gempar. Jangan cemas, diamlah. Su Feng berkata sambil tersenyum tipis. Aula itu langsung menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen, Gong Jingyan dan yang lainnya datang ke aula. Tuan Feng, bisakah kita mulai? Su Feng bertanya dengan hormat. Mari kita mulai. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya. Pil roh surgawi yang mendalam, mulailah penjualan. Teriak Su Feng, suaranya langsung ditransmisikan dari aula ke jalan di luar. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi gempar. Beri aku tiga. Aku ingin lima. Aku ingin lima juga. Aku ingin tiga. Ketika pil mulai dijual, semua negara besar dan keluarga mulai berebut pil tersebut. Adegan itu sangat meriah. Gong Jingyan tertawa gembira, semuanya, jangan berkelahi, dan jangan cemas. Tuan Feng telah menyempurnakan 500 pil roh surgawi yang mendalam kali ini. Bahkan jika Anda tidak dapat membelinya hari ini, Anda dapat membelinya di masa depan. Ketika Gong Jingyan mengatakan ini, semua kultifator di aula bersorak gembira. Ketika para penggarap yang berbaris di jalan-jalan di luar mendengar suara-suara yang datang dari aula, mereka semua merasa cemas. Telapak tangan mereka berkeringat, seolah bergegas kembali menemui orang yang mereka cintai untuk terakhir kalinya. Apakah kamu sudah memeriksa semua nama yang aku suruh kamu hafal? Feng Wuchen memandang Su Feng dan bertanya. Su Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Feng, semua nama itu palsu, tapi saya menemukan tiga, Kuil Lohun, Istana Surgawi, keluarga Jiang. Jangan jual pil itu kepada mereka. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Aku ingin sepuluh. Seorang pria berteriak dengan penuh semangat. Tunggu. Su Feng tiba-tiba menghentikannya. Dia memandang pria itu dan bertanya, apakah Anda murid Kuil Lohun? Tuan Ketua, saya adalah murid Kuil Lohun. Hari ini, saya di sini untuk membeli pil atas perintah kepala Kuil. Pria itu menjawab dengan hormat. Beberapa hari yang lalu, orang-orang yang datang ke kamar dagang untuk menimbulkan masalah mengatakan bahwa bubuk dewa misterius itu palsu. Setelah kamar dagang menyelidiki, kami menemukan bahwa salah satu dari mereka adalah murid Kuil Lohun. Su Feng berkata dengan dingin. Ketika pria itu mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Selain Kuil Lohun, ada juga Istana Surgawi dan keluarga Jiang. Tuan Feng berkata bahwa ketiga kekuatan ini tidak memenuhi syarat untuk membeli pil. Pergilah. Su Feng berkata dengan dingin. Tatapan dinginnya menyapu murid Kuil Lohun, menakuti murid itu keluar dari aula. Mereka yang mengatakan bahwa bubuk dewa misterius itu palsu tidak kembali setelah mereka kembali. Ini berarti mereka berbohong. Mulai hari ini dan seterusnya, Kuil Lohun, Istana Surgawi, dan keluarga Jiang tidak memenuhi syarat untuk membeli obat apapun. Bubuk atau pil yang dijual oleh Lord Feng. Ini termasuk Istana Awan Suci. Su Feng berkata dengan keras. Suaranya bercampur dengan kekuatan zat ilahi, dan menyebar ke jalan-jalan di luar. Orang-orang di Istana Surgawi dan keluarga Jiang semuanya melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Bubuk dewa misterius hanyalah permulaan. Selain pil roh Surgawi Suanyang, akan ada pil tingkat dewa di masa depan. Pil tingkat Raja Dewa, dan semuanya adalah pil yang dapat meningkatkan kultivasi. Kalau ada yang berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan Kadin karena bersikap kasar. Su Feng terus berteriak dengan dingin. Kekuatan Agung Raja Dewa Bintang IV menyapu dengan liar. Kemanapun kekuatan agung itu lewat, sejumlah besar pembudidaya menjadi pucat. Ada pil tingkat dewa dan tingkat Raja Dewa yang dijual. Bahkan Tuan Gong tidak dapat memurnikan pil yang dapat membantu para penggarap tingkat Raja Dewa untuk meningkatkan budidaya mereka. Tuan Feng benar-benar dapat memurnikannya. Ya Tuhan, apa aku salah dengar? Dengan pil yang begitu kuat, apakah Anda takut tidak dapat menembus kultivasi Anda? Untungnya, kami tidak mengatakan bahwa bubuk dewa misterius itu palsu. Kalau tidak, tidak ada gunanya menangis kepada siapapun. Setelah terkejut, para penggarap sekali lagi menjadi gempar. 1704 Dalam waktu kurang dari satu jam, 500 pil roh surga Suanyang telah terjual abis. Semua kekuatan besar dan keluarga di dunia roh bumi dengan panik membelinya. Jika mereka ingin memperkuat kekuatan mereka, mereka harus mengasuh juniornya, dan mereka membutuhkan pelet obat dan ramuan. Sejumlah besar petani berbaris di luar kamar dagang, wajah mereka dipenuhi kekecewaan dan kemarahan. Setiap pil roh surga Suanyang dijual seharga 10 batu spiritual ilahi kelas atas, dan 500 ramuan dijual seharga 5.000 batu spiritual ilahi kelas atas. Menurut pembagian 3070, Feng Wuchen akan mendapatkan 3.500 batu spiritual ilahi kelas atas. 3.500 batu spiritual ilahi kelas atas sudah cukup untuk dikembangkan Feng Wuchen dengan gila-gilaan. Tentu saja, ketika Feng Wuchen menjarah cincin penyimpanan pelindung Shen Luo, dia telah memperoleh beberapa puluh ribu batu spiritual dewa kelas atas. Sekarang, Feng Wuchen tidak kekurangan sama sekali. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak, dan dia pasti membutuhkannya di masa depan. Terlebih lagi, beberapa puluh ribu batu spiritual ilahi kelas atas tidaklah cukup. Tuan Feng, ini adalah batu spiritual dewa kelas atas yang Anda menangkan. Gong Jingyan dengan hormat menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen. Meskipun kamar dagang tidak menghasilkan banyak uang, dan mereka harus mengurangi beberapa batu spiritual ilahi, pendapatannya masih lebih tinggi dari sebelumnya. Terlebih lagi, mereka mendapatkan batu spiritual ilahi kelas atas. Terima kasih banyak, Presiden Gong. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Akulah yang seharusnya berterima kasih pada Tuan Feng. Gong Jingyan tersenyum bahagia. Terima kasih banyak kepada Tuan Feng karena telah menyelamatkan hidupku. Liu Wuchen berkata dengan hormat, lalu mengembalikan batu giyok hitam itu kepada Feng Wuchen. Melirik Liu Wuchen, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, panggil aku Chen di masa depan. Ya, Chen, Liu Wuchen berkata dengan hormat. Aku akan memberimu 10 hari untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Setelah 10 hari, aku punya misi untukmu, kata Feng Wuchen. Ya, Liu Wuchen menjawab dengan hormat. Setelah itu, Feng Wuchen meninggalkan kamar dagang bersama Su Feng dan menuju ke hutan bambu di belakang In Cloud City. Pertama, terus menyempurnakan pil akan membantu meningkatkan kekuatan jiwanya. Kedua, dia akan terus berkultivasi dan meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Giok hitam suram telah menyerap racun ular sisik giok milik Liu Wuchen. Kekuatan kunonya pasti akan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen sangat menantikannya. Ini adalah formula dari pil roh surgawi yang mendalam. Sempurnakan pil tersebut sesuai dengan formulanya. Di dalam rumah bambu, Feng Wuchen menulis daftar dan menyerahkannya kepada Su Feng. Apa, Feng? Da, Chen ingin memberikan resepnya kepadaku. Mata Su Feng langsung melebar hingga ekstrim. Dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Tidak bisakah kamu tumbuh dewasa sedikit? Apakah ada kebutuhan untuk mempermasalahkan resep sampah? Feng Wuchen memutar matanya. Su Feng terdiam. Ini adalah resep yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer, dan Feng Wuchen sebenarnya menyebutnya sampah. Resep pil roh surgawi Suanyang adalah sesuatu yang ingin diperoleh oleh banyak alkemis di seluruh tujuh alam dewa. Bagi para alkemis, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Su Feng dengan hati-hati menyimpan resepnya, takut resep itu akan rusak sedikitpun. Kamu tetap di sini dan jaga. Feng Wuchen memerintahkan. Sambil berpikir, dia memasuki cincin ilahi. Alasan mengapa dia membiarkan Su Feng mengikutinya bukan hanya untuk memurnikan pil, tetapi juga untuk menjaga. Aula Awan Suci Hallmaster, Feng Wuchen menolak menjual pil itu kepada kami. Kuil Lohun, Kuil Surgawi, dan keluarga Jiang juga menolak untuk menjual. Kamar dagang telah menemukan beberapa orang. Saya khawatir mereka akan segera mengetahui tentang Suci kami Cloud Hall, seorang murid melaporkan dengan hormat. Mendengar ini, ekspresi Ku Yun San tidak berubah. Dia mencibir dan berkata, dia tidak akan punya kesempatan untuk mengetahuinya. Dalam beberapa hari, dia akan mati. Jika saatnya tiba, kami akan mengambil resepnya. Semakin cepat kita menyingkirkannya, semakin baik. Kecepatan kultifasi Feng Wuchen sungguh menakutkan, kata Ku Zentian. Dia belum pernah merasa begitu khawatir sebelumnya. Ku Yun San sedikit mengernyit dan berkata, kecepatan kultifasi Feng Wuchen benar-benar luar biasa. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia berhasil menembus Jenderal Ilahi Bintang Sembilan menjadi Roh Ilahi Bintang Dua. Orang biasa, semakin cepat kita menyingkirkannya, semakin baik bagi kita. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Gerakan tubuh Feng Wuchen sangat aneh. Saya khawatir tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya tanpa Raja Ilahi. Ku Zentian menambahkan, jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen dapat menggunakan kekuatan Dewa Ilahi, mereka akan sangat ketakutan. Dengan Su Feng menjaga rumah bambu, mereka yang ingin menyerang Feng Wuchen hanya bisa pergi dengan patuh. Mengesampingkan identitas Su Feng sebagai alkemis tingkat Dewa, budidaya Raja Ilahi Su Feng saja sudah cukup untuk membuat mereka waspada. Di cincin Ilahi, Feng Wuchen mengeluarkan batu giyok hitam gelap dan menyuntikkan sedikit vitalitas Ilahi. Tiba-tiba, kekuatan kuno yang sangat menakutkan muncul. Dalam sekejap mata, kekuatan kuno yang ganas dan melonjak menutupi seluruh cincin Ilahi. Seberapa menakutkan energi racun ular skala Giyok Liu Wuchen. Giyok kuno telah mengubah begitu banyak kekuatan kuno. Feng Wuchen terkejut dan wajahnya menegang. Chen, dengan energi yang begitu besar, dengan kecepatan kultifasi Chen, dia tidak akan kesulitan menembus bintang lima, apalagi bintang empat, Tian Samen transmisikan suaranya. Menembus bintang dua sekaligus. Mata Feng Wuchen membara karena percaya diri. Teknik pemisahan roh. Feng Wuchen berteriak dan dengan cepat membentuk 12 Avatar Roh Primordial. Melahap. Api hitam diaktifkan. Feng Wuchen berteriak lagi dan menggunakan kemampuan melahap api hitam untuk melahap kekuatan kuno yang murni dan besar. Sambil berpikir, ratusan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi terbang keluar dari cincin penyimpanan. Feng Wuchen mengeluarkan dua botol kondensat ungu roh jernih dan menelannya. Energi yang sangat besar seketika membuat Feng Wuchen meledak seperti bola karet. Meridiannya sangat kesakitan. Kekuatan kuno, batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, dan kondensat ungu jiwa jernih. Dua botol clear spirit purple kondensate telah membuat tubuh Feng Wuchen membengkak seperti bola karet. Dia masih berani memurnikan kekuatan kuno dan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi pada saat yang bersamaan. Mungkin hanya Feng Wuchen yang berani berkultivasi seperti ini. Menahan rasa sakit yang luar biasa di meridiannya, Feng Wuchen duduk bersilah. Dia mengedarkan kitab suci dao surgawi dan memasuki kondisi kultivasi. Kedua belas avatar roh primordial juga mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Harus dikatakan bahwa dengan tiga metode tersebut, kecepatan kultivasi Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan. Budidayanya terus meningkat, dan itu terlihat dengan mata telanjang. Itu membuat Tian Sha ketakutan. Efeknya sungguh luar biasa. Haha, luar biasa. Feng Wuchen sangat senang dia bisa terbang. Tanpa ada yang mengganggunya, Feng Wuchen berkultivasi di cincin ilahi selama tiga hari. Tiga hari di dunia luar, sembilan hari di cincin ilahi. Hanya dalam sembilan hari, budidaya Feng Wuchen meningkat pesat di bawah budidaya gilanya. Dia berhasil menembus dari bintang tiga menjadi bintang lima. Batu spiritual ilahi bintang lima. Dunia ilahi seharusnya memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Haha, Feng Wuchen sangat bersemangat hingga dia ingin mengaum ke langit. Sembilan hari budidaya telah menghabiskan dua botol kondensat ungu roh jernih dan ratusan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Meskipun budidayanya meningkat pesat, konsumsi sumber daya budidaya juga sangat besar. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki puluhan ribu batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, batu-batu itu akan habis dengan sangat cepat. Orang-orang biasa tidak tahan sama sekali. Selamat, Chen, karena berhasil menembus batu spiritual ilahi bintang lima. Suara hormat Tian Sha terdengar. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, dengan kultivasi saya saat ini, saya dapat melawan batu spiritual ilahi bintang enam. Kultivasi saya telah meningkat, dan tubuh fisik saya semakin diperkuat. Jika aku bertarung sampai mati, aku juga bisa melawan batu spiritual ilahi bintang tujuh. 1705 Ketika dia berada di alam surga, Feng Wuchen telah mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Sekarang setelah dia naik ke alam dewa, tubuhnya bisa semakin diperkuat. Jelas bahwa tidak ada batasan untuk perbaikan tubuhnya. Jika tubuhku bisa menjadi lebih kuat, aku akan mampu bertarung melawan roh ilahi bintang tujuh dan menjadi tak terkalahkan. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Apakah ada pil yang bisa menguatkan tubuh di ensiklopedia pengobatan Lord Soul Destroyer? Tian Sha bertanya. Mendengar itu, Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, ada, tapi pil pada akhirnya dibuat oleh manusia. Tidak peduli seberapa kuat seorang alkemis, mereka tidak bisa membuat pil tanpa kotoran. Terlebih lagi, butuh banyak waktu untuk menyempurnakannya. Kekuatan pil, itu terlalu merepotkan bagiku. Tian Sha terdiam. Yang lain tidak sabar untuk menggunakan pil untuk memperbaiki diri, tetapi Feng Wuchen membenci kotoran di dalam pil. Jadi, saya lebih suka menggunakan harta yang dapat memperkuat tubuh. Sayangnya kamar dagang roh bumi tidak memilikinya, kata Feng Wuchen tak berdaya. Dengan itu, Feng Wuchen mengeluarkan ramuan itu. Tumbuhan ini digunakan untuk memurnikan bubuk dewa misterius dan pil roh surga suanyang. Feng Wuchen menghabiskan beberapa jam dan menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya untuk menyempurnakan semuanya. Dia berbaring dengan kelelahan, merasa seolah-olah tubuhnya telah dilubangi. Memurnikan pil seperti ini memang melelahkan, tapi sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatan jiwa. Feng Wuchen terengah-engah, keringat mengucur seperti hujan. Chen, keterampilan alkimiamu seharusnya sangat kuno dan kuat. Kalau tidak, mustahil bagimu untuk mencapai ranah pil yang dibentuk dengan pikiran. Aku telah melihat alkemis tingkat raja. Meskipun mereka dapat memurnikan pil yang kuat, mereka tidak dapat mencapainya. Alam pil yang dibentuk dengan pikiran. Jiwa Tian Sha muncul. Bahkan alkemis tingkat raja pun tidak bisa melakukannya. Feng Wuchen tercengang. Tidak ada seorang pun di alam dewa yang bisa mencapai pil yang dibentuk dengan pikiran di alam manusia. Tapi itu benar. Ini adalah alam para dewa. Pil di alam para dewa berbeda dengan yang ada di alam fana dan alam surgawi. Jika bukan karena ensiklopedia obat pemadam jiwa, saya tidak akan melakukannya. Tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mengetahuinya. Formasi pil dengan pikiran memang sulit, kata Feng Wuchen. Setelah istirahat sejenak, Feng Wuchen duduk bersila untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Satu jam kemudian, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Pada saat ini, Su Feng masih meneliti cara menyempurnakan pil roh surgawi yang mendalam. Sayangnya, bahkan dengan resep terperinci, Su Feng tidak dapat memperbaikinya dalam tiga hari. Dalam tiga hari ini, Su Feng tidak dapat menghitung berapa kali dia gagal, menyanyiakan ramuan obat dengan sia-sia. Bagaimana proses pemurniannya? Feng Wuchen bertanya. Mendengar ini, ekspresi Su Feng berubah. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan canggung, ini. Saya belum menyempurnakan satu pun. Apa, Anda belum menyempurnakan satu pun? Feng Wuchen tercengang. Chen, pil ini terlalu sulit untuk dimurnikan. Saya sangat berhati-hati dalam setiap langkah, tetapi saya masih tidak bisa memperbaikinya. Saya bahkan belum memadatkan satu pil pun. Su Feng berkata tanpa daya. Dia juga sangat kecewa pada dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik, aku hanya akan memperbaikinya sekali. Feng Wuchen berkata tanpa rasa ingin tahu. Lalu, dia berjalan ke tungku pil Su Feng. Chen, pelan-pelan sedikit. Kamu memurnikan pil terlalu cepat. Aku tidak bisa mengikutinya. Su Feng buru-buru berkata, hatinya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Feng Wuchen perlahan menyempurnakan pil itu selangkah demi selangkah. Ia menjelaskan poin-poin penting dari setiap langkah, dan detail panas serta kekuatan juga dijelaskan satu per satu. 15 menit kemudian, di bawah tatapan kaget Su Feng, Feng Wuchen berhasil menyempurnakan pil roh surgawi yang mendalam. Apakah kamu mengerti? Feng Wuchen bertanya. Saya mengerti. Terima kasih banyak, Chen. Terima kasih banyak, Chen. Su Feng sangat bersemangat sehingga dia membungku berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia tidak sabar untuk mencobanya. Bubuk dan pil dewa misterius semuanya ada di dalam cincin penyimpanan ini. Saya akan menulis daftarnya untuk Anda. Lain kali Anda mendapatkan ramuan herbal, Anda dapat menyatukannya kembali. Kata Feng Wuchen. Dia segera membuat daftar serangkaian ramuan dan menyerahkan daftar serta cincin penyimpanannya kepada Su Feng. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, mata Su Feng tiba-tiba berbinar dan dia buru-buru mengambil daftarnya. Chen, pil jenis apa yang kamu sempurnakan kali ini? Saya belum pernah melihat begitu banyak tumbuhan sebelumnya. Su Feng bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat daftarnya. Pil teratai api penghancur roh, pil tingkat dewa. Pil ini dapat membantu para penggarap tingkat dewa meningkatkan budidaya mereka sebesar satu bintang. Feng Wuchen berkata dengan santai. Bantu para penggarap tingkat dewa meningkatkan budidaya mereka sebanyak satu bintang. Jika Tuan Gong mengetahuinya, saya bertanya-tanya apakah dia akan takut setengah mati. Bola mata Su Feng hampir rontok, dan dia tercengang saat itu juga. Pil roh surgawi yang mendalam sudah cukup untuk membuat semua kekuatan besar dan keluarga di dunia jiwa bumi berebut, belum lagi keberadaan pil teratai api penghancur roh. Itu sudah cukup untuk membuat para penggarap dunia jiwa bumi menjadi gila. Su Feng belum pernah mendengar tentang pil obat yang begitu kuat. Melihat ekspresi Su Feng yang tercengang, Feng Wuchen berkata dengan kesal, kamu hanya menjanjikan ini. Kembali dan sempurnakan pil dengan benar. Jika Anda tidak bisa memperbaikinya, jangan datang menemui saya di masa depan. Jangan khawatir, Chen. Aku pasti akan memperbaikinya. Su Feng tersenyum. Awalnya, omelan Feng Wuchen membuatnya sedikit tidak senang, tapi sekarang dia tidak sabar untuk memarahi Feng Wuchen. Bagaimanapun, setiap kali dia memarahi, dia akan mendapatkan formula pil yang tak ternilai harganya, dan pengajaran gratis Feng Wuchen. Sebelum Feng Wuchen muncul, Su Feng juga memiliki status tinggi di dunia jiwa bumi, tetapi dia tidak membuat kemajuan apapun. Sekarang dia mengenal Feng Wuchen, dia tidak hanya mengkonsolidasikan alam tingkat dewa, tetapi dia juga menyempurnakan bubuk dewa misterius. Keterampilan alkimianya bisa dikatakan telah meningkat pesat. Namun, tidak lama setelah Su Feng pergi, sekelompok musuh datang ke hutan bambu. Restoran kota awan bertinta. Istana awan suci telah mengirim orang ke sana. Apakah kamu yakin formula pil Feng Wuchen dicuri? Bai Lin mengerutkan kening dan bertanya. Itu hanya janjilisan, dan sangat sulit bagi Bai Lin untuk mempercayainya. Itu benar. Feng Wuchen berada di hutan bambu di belakang Inki Cloud City. Murid yang kami kirim mendengar Feng Wuchen mengatakannya dengan telinganya sendiri. Murid itu berkata dengan sangat serius. Mendengarnya dengan telinganya sendiri, Anda bahkan tidak mengetahui kultifasi Feng Wuchen, dan Anda mengatakan Anda mendengarnya dengan telinga Anda sendiri. Huh, aku tidak percaya. Mu Hong Lian mencibir di dalam hatinya. Kenapa aku harus percaya padamu? Bai Lin bertanya sambil menatap murid itu. Kepala kuil berkata bahwa dia bisa menjaminnya dengan nyawanya. Itu benar sekali. Murid itu berkata tanpa ragu-ragu. Saya percaya bahwa kepala kuil Istana Awan Suci tidak akan bercanda dengan hidupnya. Kembalilah dan beritahu kepala kuil Istana Awan Suci bahwa kuil tak tertandingi akan menghadiahinya dengan mahal. Mendengar ini, Bai Lin sangat yakin. Dengan itu, Bai Lin segera meninggalkan restoran dan kembali ke kuil tak tertandingi di dunia jiwa bintang. Cuyun San, Cuyun San, menyinggung Feng Wuchen tidak akan berakhir dengan baik. Kamu rubah tua, kamu ingin menggunakan kuil tak tertandingi untuk menyingkirkan Feng Wuchen. Jika kamu tidak dapat membunuh Feng Wuchen, Istana Awan Suci akan dihancurkan. Mu Hong Lian berkata dalam hatinya. Tuan kuil, Bai Lin mempercayainya dan telah kembali ke kuil tak tertandingi. Saya yakin para ahli dari kuil tak tertandingi akan segera kembali ke dunia jiwa bumi. Murid itu melaporkan dengan hormat. Sangat bagus. Saya ingin melihat siapa yang berani menyelamatkan Feng Wuchen. Cuyun San mencibir seolah dia telah melihat adegan kematian tragis Feng Wuchen. 1706. Di Hutan Bambu Feng Wuchen, yang sedang membaca buku kuno, tiba-tiba mengerutkan kening seolah dia menyadari sesuatu. Desir, 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 desir. Tak lama kemudian, tujuh pria muncul dari segala arah di Hutan Bambu. Semuanya memiliki wajah yang garang dan tampak seperti akan melahap seseorang tanpa memuntahkan tulangnya. Feng Wuchen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ketujuh pria itu. Jadi itu kamu. Aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu datang kepadaku atas kemauanmu sendiri, kata Feng Wuchen dingin dan terus membaca buku kuno itu, sama sekali mengabaikan keberadaan ketujuh pria itu. Para pendatang baru itu tidak lain adalah murid kuil lohun yang menyerangnya terakhir kali. Namun, kali ini ada dua orang lagi, dan mereka adalah roh ilahi bintang enam. Feng Wuchen, aku tahu kamu akan kembali ke sini. Kamu melarikan diri terakhir kali, tetapi kali ini kamu tidak dapat melarikan diri, kata murid bintang lima itu dengan dingin. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen berkata tanpa mengangkat kepalanya. Sombong dan sombong. Melihat sikap arogan Feng Wuchen, murid bintang enam terkemuka itu berkata dengan dingin. Dia tiba-tiba mengaktifkan zat ilahi, menyatukan kedua telapak tangannya, dan berteriak, seni surgawi. Pesona luohun, segel. Pesona hijau yang berukuran lebih dari seratus kaki menyegel rumah bambu yang indah itu. Pesona yang dibuat oleh kakak senior yang adalah pesona kuil lohun. Feng Wuchen, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Murid bintang lima itu mencibir dengan bangga. Dia segera mengaktifkan esensi ilahi dan bergegas menuju Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria yang bergegas ke arahnya. Merasakan tatapan menakutkan Feng Wuchen, hati murid bintang lima itu bergetar dan rasa tidak nyaman yang kuat melonjak di dalam hatinya. Ledakan. Engah. Hampir dalam sekejap mata, terjadi ledakan tiba-tiba. Murid bintang lima itu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, menabrak tepi pesona dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Murid bintang lima itu begitu ketakutan hingga bola matanya hampir rontok. Sudah berapa hari? Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua murid kuil lohun tercengang. Kekuatan mendominasi macam apa yang bisa melukai dewa bintang lima dengan satu serangan? Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya memiliki kekuatan tempur dewa bintang tiga? Tanya murid bintang enam terkemuka dengan cemberut. Murid bintang enam lainnya berkata dengan dingin, saudara mudah zang terluka parah hanya dengan satu serangan telapak tangan, dan dia bahkan tidak mengaktifkan esensi ilahinya. Kekuatan tempurnya mungkin setara dengan kita. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, dia memang memiliki kekuatan tempur dewa bintang tiga. Saat itu, dia bahkan berhasil melarikan diri, salah satu murid berkata dengan linglung. Dia tidak mungkin bisa menerobos hanya dalam beberapa hari, kan? Murid lainnya berkata dengan tidak percaya. Dia tidak dapat memahaminya bahkan jika dia memiliki sepuluh ribu otak. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan meratakan kuil lohun dalam waktu setengah bulan. Kenapa kalian semua terburu-buru mengirim dirimu sendiri ke kematian? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan esensi ilahi di tubuhnya perlahan meningkat. Aura tirani meletus, dan ki yang sombong menyapu seperti badai. Merasakan aura Feng Wuchen, ekspresi murid kuil lohun berubah drastis. Murid bintang enam yang terkemuka berkata dengan kaget, Dewa bintang lima. Mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menembus Dewa bintang dua menjadi Dewa bintang lima hanya dalam beberapa hari? Aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Lima, Dewa bintang lima. Kudengar dia hanyalah jenderal ilahi bintang sembilan. Dia sebenarnya meningkat tiga bintang hanya dalam beberapa hari. Dia tidak mungkin membaik secepat itu meskipun dia mengonsumsi pil dan bubuk Dewa misterius, bukan? Para murid kembali tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Feng Wuchen meraih udara. Pedang ilahi miliknya muncul dalam sekejap, dan auranya melonjak lagi. Sungguh menakjubkan. Pedang ilahi. Wajah murid bintang enam itu menjadi gelap. Domein Tuhan. Feng Wuchen berteriak pelan, dan kekuatan tempurnya melonjak. Hampir dalam sekejap mata, kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak ke level Dewa bintang enam. Enam. Dewa bintang enam. Ekspresi murid kuil lohun berubah lagi. Bahkan dua murid bintang enam tidak bisa menahan keringat dingin. Apakah kamu siap untuk mati? Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Suaranya menusup tulang. Mari lakukan bersama. Murid bintang enam terkemuka itu berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan inti ilahinya dengan sekuat tenaga dan menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan kilat. Murid bintang enam lainnya dan lima murid bintang empat bergerak pada saat yang bersamaan. Kekuatan inti ilahi yang mendominasi disuntikkan ke dalam pedang ilahi. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan dan memancarkan sinar pedang yang menyesakkan. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Para murid kuil lohun terintimidasi oleh kekuatan sinar pedang. Feng Wuchen menginjak tanah. Tubuhnya segera berubah menjadi sambaran petir emas saat dia menyerang murid bintang enam dengan aura yang tak terkalahkan. Feng Wuchen menebaskan pedangnya ke arah murid bintang enam yang pertama menyerangnya. Ia membawa kekuatan untuk membelah gunung Hua, dan itu menakjubkan. Seni surgawi. Tangan biduk. Murid bintang enam itu sangat ketakutan. Dia berteriak ketika tangannya bersinar dengan lampu hijau. Dia meninju dengan kedua tangannya. Ledakan. Uff. Set. Dalam sekejap mata, pedang surgawi bertabrakan dengan tangan besi murid bintang enam itu. Terjadi ledakan yang keras. Kilauan pedang yang mendominasi mengguncang murid bintang enam itu hingga dia memuntahkan darah. Saat kilatan pedang melintas, kedua lengannya terputus. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat ke belakang. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Dewa bintang enam, apakah hanya ini yang kamu punya? Ah, murid bintang enam itu berteriak ngeri. Kakak senior yang melihat ini? Para murid kuil lohun yang baru saja menyerang ke depan menjadi ketakutan. Mereka berteriak ngeri. Bagaimana ini mungkin? Dia mengalahkan kakak senior yang dengan satu serangan dan bahkan memotong kedua lengannya. Murid bintang enam lainnya berkata dengan ngeri. Dia tertegun di tempat saat rasa dingin menjalar ke kepalanya. Lenganku, beraninya kamu memotong tanganku. Kakak senior yang meraung ngeri. Desir. Set. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Dalam sekejap mata, pedang surgawi di tangan Feng Wuchen telah menembus jantung kakak senior yang... Murid kuil lohun tidak menyadarinya sama sekali. Mereka menatap kakak senior yang... Tercengang. Mereka sangat ketakutan. Senior, kakak senior yang telah terbunuh, murid bintang lima yang terluka parah itu gemetar hebat. Aku tidak hanya akan memotong tanganmu, tapi aku juga akan membunuhmu. Kata Feng Wuchen dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang menusup tulang. Kakak senior yang... Yang masih sombong beberapa detik yang lalu, dibunuh oleh Feng Wuchen dalam sekejap. Dan kalian... Jangan hanya berdiri di sana. Lakukanlah... Kata Feng Wuchen dingin. Kakak senior yang adalah yang terkuat di antara mereka. Bahkan jika dia dibunuh oleh Feng Wuchen dalam sekejap, semakin mustahil bagi orang lain untuk mengalahkan Feng Wuchen. Saat ini, mereka benar-benar tercengang. Mereka hanya ingin segera melarikan diri. Mereka tidak punya niat untuk berperang. Desir, 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 desir. Feng Wuchen tersenyum dingin. Dia menggunakan transmisi instan lagi. Dalam kilatan cahaya pedang, kecuali murid bintang lima yang terluka parah, lima murid lainnya dibunuh tanpa ampun oleh Feng Wuchen. Dengan sampah sepertimu, aku bahkan tidak perlu lari. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Kembalilah dan beritahu penguasa Kuil Lohun bahwa aku secara pribadi akan mengunjungi Kuil Lohun dalam beberapa hari. Enyahlah, kata Feng Wuchen dengan dingin. 1707. Kamu, basis kultifasimu, bagaimana kamu bisa menjadi Dewa Bintang Lima? Murid Bintang Lima bertanya dengan suara gemetar sambil memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Murid Bintang Lima sangat menyadari basis budidaya Feng Wuchen. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memutar otak, dia tidak dapat memahami bagaimana Feng Wuchen berhasil menembus Dewa Bintang Dua menjadi Dewa Bintang Lima hanya dalam beberapa hari. Kamu tidak punya hak untuk mengetahuinya. Sebelum aku berubah pikiran, sebaiknya kamu segera kembali dan memberitahu guru kuilmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Meneguk. Murid Bintang Lima menelan ludahnya karena ketakutan dan buru-buru menyaret tubuhnya yang terluka parah. Sampah. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Kemudian, dia mengambil cincin penyimpanan murid kuil lohun yang telah meninggal dan memakan mayat mereka dengan api hitamnya. Sampah tetaplah sampah. Enam cincin penyimpanan hanya memiliki tujuh batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Sisanya semuanya sampah. Feng Wuchen mengutup dalam hati. Dia mengira dia akan bisa mendapatkan sesuatu. Namun, Feng Wuchen sangat kecewa. Chen, terlalu boros jika hanya membakar mayat mereka. Pada saat ini, suara Tian Sa mencapai dia. Apakah sampah ini ada gunanya? Feng Wuchen bertanya. Chen, pernahkah kamu mendengar tentang pemeliharaan pedang? Tian Sa bertanya secara telepati. Ya, kenapa? Feng Wuchen bertanya lagi. Tian Sa menjawab secara telepati. Meskipun basis budidaya murid-murid ini adalah sampah, esensi darah mereka dapat digunakan untuk memelihara pedang dan meningkatkan kekuatan pedang ilahi Chen. Pedang ilahi Chen adalah senjata ilahi bermutu tinggi. Tidak kalah dengan pedang ilahi Chen. Pedang ilahi kuno. Namun, itu bukanlah senjata terkuat di alam dewa. Oh, itu bukan senjata terkuat di alam dewa. Keingintahuan Feng Wuchen langsung terguncang. Legenda mengatakan bahwa tujuh alam dewa masih memiliki senjata ilahi. Namun, saya belum pernah melihatnya. Senjata ilahi melampaui senjata ilahi. Mereka sangat kuat, jawab Tian Sa melalui telepati. Artefak suci. Feng Wuchen merasa heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah di dunia ilahi yang memiliki artefak suci? Seharusnya ada pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Agung. Kami hanya mendengar tentang keberadaan senjata suci, tapi kami belum pernah melihatnya. Kami belum melakukan kontak dengan tingkat itu, kata Tian Sa melalui telepati. Para ahli dari tujuh alam ilahi seharusnya mengetahui hal ini, kan? Feng Wuchen bertanya lagi. Mungkin benar, pedang ilahi Chen cukup istimewa. Ia memiliki aura haus darah yang sangat kuat. Jika kita menggunakan esensi darah untuk memberi nutrisi pada pedang tersebut, pedang itu mungkin akan berevolusi menjadi artefak ilahi suatu hari nanti, kata Tian Sa melalui telepati. Begitu. Kalau begitu, sungguh sia-sia. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Eternum berada di alam dewa ilahi. Esensi darahnya pasti sangat kuat. Itu terlalu boros. Sayang sekali. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Dia bahkan menyalahkan emanasi surga. Tian Sa. Tapi itu tidak masalah. Dalam beberapa hari, setelah Liu Wuchen menyelesaikan urusannya sendiri, dia akan pergi dan menghancurkan Kuil Lohun. Pada saat itu, naga Shen Jian akan mendapatkan kepuasannya. Feng Wuchen menyeringai dingin. Tian Sa. Kuil Lohun. Murid bintang lima itu kembali dengan luka berat. Wajah pucatnya masih dipenuhi ketakutan. Melapor kepada pemimpin Kuil, saudara muda Huang Yun telah kembali. Dia sendirian, dan dia terluka parah. Seorang murid memasuki aula utama untuk melapor. Apa, sendiri? Ekspresi penguasa Kuil Lohun sedikit berubah. Dia segera meninggalkan aula utama. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Kata Tetua Agung sambil mengerutkan kening. Lalu, dia pergi juga. Di luar aula utama, luka Huang Yun sangat parah. Menyeret kembali luka beratnya telah menyebabkan lukanya semakin parah. Huang Yun, apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Di mana yang Tian Chong dan yang lainnya? Tuan Kuil Lohun bertanya dengan cemas. Wajahnya muram. Huang Yun berkata dengan ketakutan. Feng. Feng Wuchen, kakak senior yang. Dan yang lainnya semuanya. Dibunuh oleh Feng Wuchen. Dia memintaku untuk kembali dan memberitahu penguasa Kuil bahwa dalam beberapa hari, dia. Dia akan datang dan menghancurkan Kuil Lohun kami. Apa, Feng Wuchen membunuh mereka? Bagaimana mungkin, Tuan Kuil Lohun, para tetua, dan banyak murid terkejut? Saudara muda Huang, apakah kamu berhalusinasi? Bagaimana Feng Wuchen bisa membunuh Yang Tian Chong dan yang lainnya? Seorang murid bertanya dengan cemberut. Kekuatan tempur Dewa Bintang 2 dan Dewa Bintang 3. Apalagi saudara muda Yang, dia bahkan tidak bisa mengalahkanmu. Bukankah kamu mengatakan bahwa Feng Wuchen melarikan diri terakhir kali? Murid lain bertanya dengan sungguh-sungguh. Huang Yun menekan rasa takutnya dan berkata, kultivasinya telah menembus Dewa Bintang 5. Dia mengalahkan kakak senior yang dengan satu serangan. Teknik gerakannya sangat menakutkan dan mustahil untuk dilawan. Kakak senior dan kakak muda terbunuh dalam sekejap mata. Itu benar sekali. Dewa Bintang 5, bagaimana mungkin? Ini baru beberapa hari. Bagaimana dia bisa menerobos dari Dewa Bintang 2 ke Dewa Bintang 5? Bahkan jika dia makan bubuk dan pil obat setiap hari, dia tidak mungkin membaik secepat itu, bukan? Seru Tuan Kuil Lohun. Menembus Bintang 3 dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin? Itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Tidak mungkin. Apakah aku salah dengar? Menerobos ke Bintang 3 dalam beberapa hari. Siapa yang kamu coba bodohi? Kakak senior Huang, menurutku kamu telah diancam, kan? Bagaimana seseorang bisa menerobos dari Dewa Bintang 2 menjadi Dewa Bintang 5 dalam beberapa hari? Tak satupun murid Kuil Lohun yang mempercayai omong kosong Huang Yun. Tuan Kuil, itu benar sekali. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mengirim kakak senior untuk memeriksanya. Feng Wuchen berada di hutan bambu di belakang In Cloud City, kata Huang Yun ketakutan. Penguasa Kuil Lohun mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, apakah mungkin melakukannya dalam beberapa hari? Ini, semua murid terdiam. Tuan Kuil, Feng Wuchen berkata bahwa dia akan datang dan menghancurkan Kuil Lohun kita dalam beberapa hari, kata Huang Yun ketakutan, benar-benar kehabisan akal. Huff, dia hanyalah Dewa Bintang 5. Beraninya dia mengatakan omong kosong seperti itu, kata Tetua Agung dengan marah. Seorang murid Dewa Bintang 9 berkata dengan marah, jika dia berani datang, aku akan membunuhnya. Aku khawatir dia tidak akan datang. Jangan lupa bahwa Feng Wuchen mendapat dukungan dari kamar dagang. Budidaya Gong Jingyan berada di atas milikku, kata penguasa Kuil Lohun dengan sungguh-sungguh. Dia tidak takut pada Feng Wuchen. Dia takut dengan kamar dagang. Gong Jingyan, wajah Tua Grand Elder juga menjadi gelap. Mendengar kata, kamar dagang, para murid Kuil Lohun panik. Kesombongan mereka sebelumnya lenyap. Tuan Kuil, jika Feng Wuchen benar-benar bergabung dengan kamar dagang, apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua bertanya dengan cemas, wajahnya penuh kekhawatiran dan panik. Kenapa kamu panik? Bukankah kita masih memiliki Istana Awan Suci? Jika Kuil Lohun dan Istana Awan Suci bergabung, mengapa kita harus takut pada Gong Jingyan? Tuan Kuil Lohun berkata dengan muram, Li Kui, segera pergi ke Istana Awan Suci. Ya, Tuan Kuil, saya akan segera pergi. Li Kui panik dan segera terbang ke Istana Awan Suci. Apakah Istana Air Awan akan ikut campur? Grand Elder bertanya dengan cemberut. Penguasa Kuil Lohun mengerutkan kening lagi, merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, kamar dagang dan Cloudwater Palace memiliki hubungan yang tidak biasa. Liu Fei, pergi ke Istana Surgawi. Zouqi, pergilah ke keluarga Jiang. Penguasa Kuil Lohun memberi perintah satu demi satu. Jelas sekali, dia sangat waspada terhadap Cloudwater Palace. Istana Air Awan adalah yang terkuat di seluruh sektor roh bumi. Yang tianya bahkan hendak melangkah ke alam Dewa Raja. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka lawan. 1708 Di Hutan Bambu Chen, Tuan Gong mengundangmu masuk, kata Su Feng dengan hormat. Apa masalahnya? Feng Wu Chen meletakkan buku kuno itu dan bertanya pada Su Feng. Dikatakan bahwa berita itu datang dari Menara Ilahi Alkemis di dunia Dewa Utama, kata Su Feng dengan hormat. Menara Ilahi Alkemis, Feng Wu Chen memandang Su Feng dengan kaget dan bertanya, kedengarannya seperti tempat bagi para alkemis. Su Feng berkata dengan hormat, Chen benar. Menara Ilahi Alkemis adalah tempat para alkemis terkuat di tujuh dunia ilahi. Sebagian besar alkemis terbaik di tujuh dunia ilahi ada di sana. Menara ini didirikan oleh tiga murid Lord Soul Destroyer. Ini adalah keberadaan yang menakutkan. Su Feng mengamati ekspresi Feng Wu Chen dan terkejut saat mengetahui bahwa ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Aku mengerti. Ayo pergi. Feng Wu Chen menganggup dan mengikuti Su Feng ke kamar dagang. Feng Wu Chen sangat penasaran dengan berita tersebut. Beberapa menit kemudian, Feng Wu Chen dan Su Feng kembali ke kamar dagang. Gong Jingyan telah lama menunggu mereka di Aula Utama. Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Gong Jingyan sangat gembira saat melihat Feng Wu Chen. Dia segera menghampirinya. Melihat ekspresi gembira Gong Jingyan, Feng Wu Chen semakin penasaran. Dia tidak bisa tidak bertanya, pemimpin persekutuan Gong, berita apa yang membuatmu begitu bersemangat? Chen, kabar baik. Markas besar mengirim seseorang untuk memberitahuku bahwa Menara Ilahi Alkemis sedang merekrut murid jenius. Chen adalah alkemis tingkat ketiga, jadi dia pasti bisa bergabung dengan Menara Ilahi Alkemis. Gong Jingyan berkata dengan penuh semangat. Feng Wu Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak menyangka Gong Jingyan begitu setia. Menara Ilahi Alkemis sedang merekrut murid-murid jenius. Itu tidak mungkin, kan? Pagoda alkemis ilahi belum menerima satupun murid selama beberapa dekade. Astaga, Chen, ini kesempatan bagus. Jika Anda dipilih oleh Pagoda Ilahi Alkemis, pencapaian masa depan Anda akan terlihat dengan sendirinya. Seru Su Feng sambil memandang Feng Wu Chen dengan penuh semangat. Pagoda alkemis ilahi memang tempat yang bagus, tapi saya tidak suka dibatasi. Saya memiliki kebebasan, dan saya tidak membutuhkan seorang master. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Begitu Feng Wu Chen mengatakan ini, Gong Jingyan dan Su Feng tercengang. Banyak alkemis ingin bergabung dengan Pagoda Ilahi Alkemis, bahkan dalam mimpi mereka. Namun, Feng Wu Chen memiliki kesempatan, tetapi dia tidak pergi. Gong Jingyan dan Su Feng memutar otak tetapi masih belum bisa memahaminya. Chen, Pagoda Alkemis Ilahi ada di dunia Dewa Utama. Ada banyak pandai besi, alkemis, ahli prasasti, dan pandai besi yang kuat. Dengan bakat Chen, ini adalah tempat paling cocok bagimu untuk menjadi lebih kuat. Tian Sa dengan cemas mengirimkan suaranya. Dengan bakat Feng Wu Chen sebagai seorang alkemis, bergabung dengan Pagoda Alkemis Ilahi adalah sesuatu yang dapat dilakukan dalam hitungan menit. Selain itu, dia akan memiliki sumber daya budidaya yang tidak ada habisnya. Budidaya Feng Wu Chen pasti akan meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Apakah menurutmu aku perlu menjadi murid mereka? Saya juga memiliki sumber daya budidaya. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Chen, apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya kembali? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Siapa yang tahu berapa banyak alkemis yang ingin bergabung dengan Pagoda Alkemis Ilahi? Su Feng memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Tidak perlu mempertimbangkan kembali. Jika itu tamu penatua atau semacamnya, saya bisa mempertimbangkannya. Saya benar-benar tidak suka menerima orang dengan batasan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sebagai alkemis tertinggi di dunia surgawi, dan sekarang dia telah memahami kanon pengobatan pemadam jiwa, bagaimana mungkin Feng Wu Chen bisa menjadi murid orang lain. Dengan pemahaman Feng Wu Chen saat ini tentang berbagai pil di dunia dewa utama, lebih tepat baginya untuk menjadi masternya. Jika itu adalah tetua tamu, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis tanpa menjadi alkemis tingkat Lord. Gong Jingyan tersenyum pahit. Aku hanya bilang saja, jika tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Saat dia hendak berbalik, Feng Wu Chen tiba-tiba bertanya, Oh benar, Presiden Gong, apakah kamar dagang memiliki buku kuno tentang pembuat prasasti dan pandai besi? Ya, itu ada di perpustakaan. Mengapa Chen menginginkannya? Gong Jingyan bertanya dengan heran. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya melihat-lihat. Faktanya, Feng Wu Chen ingin tahu lebih banyak tentang rune dan material tempah. Sebagai anggota kamar dagang, buku-buku kuno ini pasti tidak ada kekurangannya. Su Feng bawa Chen ke perpustakaan. Gong Jingyan buru-buru memberi instruksi. Saat Feng Wu Chen dan Su Feng menuju perpustakaan, seorang pria muda muncul di aula utama dalam sekejap. Presiden Gong, apakah dia alkemis yang kamu bicarakan? Tamu yang lebih tua, Hef, orang ini sangat sombong. Pemuda itu mengerutkan kening dan tampak sangat tidak puas dengan Feng Wu Chen. Mendengar ini, Gong Jingyan tersenyum dan berkata, Tuanku, meskipun Chen hanya seorang alkemis tingkat dewa, jika Anda pernah melihatnya memurnikan pil, Anda mungkin tidak akan berpikir dia sombong. Pak tua hanya berhasil meningkatkan wilayahnya karena bimbingannya. Bubuk obat dan pil roh surgawi yang mendalam yang dimurnikan oleh Chen sangatlah kuat. Bahkan seorang alkemis tingkat dewa yang jenius tidak akan mampu memurnikan bubuk dan pil obat berkualitas tinggi. Dipandu olehnya, apakah anak ini benar-benar kuat? Tuhan tercengang. Dia tidak percaya bahwa Gong Jingyan memiliki kepercayaan yang begitu tinggi pada Feng Wu Chen. Seorang alkemis tingkat dewa membimbing seorang alkemis tingkat dewa raja. Gong Jingyan berkata, bukannya patua belum pernah melihat alkemis yang kuat sebelumnya. Markas kamar dagang dan menara ilahi alkemis, patua cukup beruntung bisa pergi ke sana sekali. Dia juga melihat banyak alkemis yang kuat, tapi Chen memberi saya perasaan bahwa pencapaiannya dalam alkimia lebih dalam daripada pencapaian mereka. Presiden Gong, saya khawatir Anda salah menilai dia. Dia hanyalah seorang alkemis tingkat dewa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para alkemis di menara alkemis ilahi? Orang itu tidak berpikir demikian. Dia merasa Gong Jingyan melebih-lebihkan Feng Wu Chen. Presiden Gong, dari manakah formula bubuk dewa misterius Feng Wu Chen dan pil roh surgawi yang mendalam berasal? Ini adalah bubuk obat dan pil obat yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Selain tiga murid Lord Soul Destroyer dan para alkemis yang telah dibimbing oleh Lord Soul Destroyer, tidak ada yang tahu. Pemuda itu bertanya. Gong Jingyan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua juga tidak tahu. Setelah mengatakan itu, Gong Jingyan mengeluarkan sebotol bubuk dewa misterius dan menyerahkannya kepada pria itu, sambil berkata, ini adalah bubuk dewa misterius yang dimurnikan secara pribadi oleh Chen. Tuhan, silakan lihat. Pria itu mengambil botol giok, membuka tutup botol, dan mengendusnya dengan ringan. Ekspresinya berubah drastis. Bubuk dewa misterius tingkat tertinggi. Pria itu berseru, wajahnya penuh kejutan, dan bola matanya hampir rontok. Pada saat ini, pria itu akhirnya mengerti tingkat bubuk obat berkualitas tinggi yang dibicarakan Gong Jingyan. Bagaimana ini mungkin? Pria itu memandangi botol giok di tangannya dengan kaget dan berkata dengan kaget, bagaimana bisa seorang alkemis tingkat dewa memurnikan bubuk obat kelas atas seperti itu? Saya khawatir hanya Lord Soul Destroyer yang dapat memurnikan bubuk obat berkualitas tinggi. Melihat ekspresi kaget pria itu, Gong Jingyan tersenyum dan berkata, itulah mengapa patua berkata bahwa Chen tidak sederhana. Aku harus segera kembali ke Menara Ilahi Alkemis. Presiden Gong, saya akan membawa kembali botol bubuk dewa misterius ini dulu. Pria itu buru-buru berkata, dan menghilang dalam sekejap. Bubuk obat tingkat rendah di alam ilahi, saya khawatir itu akan mengejutkan Menara Ilahi Alkemis. Gong Jingyan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. 1709. Identitas Chen benar-benar sebuah misteri. Membuat orang penasaran tapi tidak bisa mengetahuinya. Kesempatan yang luar biasa, sesuatu yang diimpikan oleh banyak alkemis, tapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Itu tidak masuk akal. Formula obat mujarab dan obat mujarab yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer tidak mungkin jatuh ke tangan Chen, juga tidak dapat diungkapkan. Pencapaian Chen dalam alkimia sangat tinggi dan tak terduga. Dari poin ini, saya khawatir Chen benar-benar ada hubungannya dengan Lord Soul Destroyer. Tetapi jika itu benar-benar terkait dengan Lord Soul Destroyer, masuk akal bahwa budidaya dan alkimia Chen tidak boleh terlalu lemah. Ketiga murid Lord Soul Destroyer semuanya ada di tujuh alam dewa. Gong Jingyan terus menebak-nebak di dalam hatinya, tetapi semakin dia menebak, semakin dia merasa bahwa Feng Wu Chen dan penghancur jiwa memiliki semacam hubungan. Di saat yang sama, dia menjadi semakin bingung. Tidak lama kemudian, Su Feng kembali. Tuan Gong, Chen telah kembali. Dia memerintahkan kami untuk menyempurnakan pil roh surgawi Suanyang sesegera mungkin. Ini adalah ramuan dan ramuan yang disempurnakan oleh Chen, kata Su Feng dengan hormat, dan pada saat yang sama, menyerahkan cincin penyimpanan kepada Gong Jingyan. Su Feng, menurutmu mengapa Chen menolak? Gong Jingyan memandang Su Feng dan bertanya. Mendengar ini, Su Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, sejujurnya, jika saya menjadi Chen, saya khawatir saya akan menolaknya juga. Chen sombong dan memiliki pencapaian yang luar biasa dalam bidang alkimia. Chen memiliki pencapaian yang luar biasa di usia yang begitu muda. Untuk bisa mengolah Chen, itu menunjukkan betapa menakutkannya latar belakang Chen. Tuan Gong, jangan lupa bahwa Chen membunuh pelindung Shen Luo dan mengalahkan surga leluhur. Dia sama sekali tidak menaruh kuil tak tertandingi di matanya. Tidak tahu yang mana kultivasi sebenarnya. Dan saya merasa Chen tidak sesederhana seorang alkemis tingkat dewa. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Lanjut Su Feng. Tuan Ilahi, bukan setingkat dewa. Ekspresi Gong Jingyan tiba-tiba bergetar, dia berpikir dalam hati, itu benar, Chen pasti sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi dan alkemisnya, api ilahi Chen sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Begitu dia meninggalkan Inglot City, Feng Wu Chen telah menyadari tatapan jahat dari banyak orang. Chen, hati-hati, musuhnya cukup banyak. Tian Sha mengirimkan transmisi suara. Orang-orang ini benar-benar tidak ingin hidup lagi. Apakah mereka tidak takut mati? Feng Wu Chen mengerutkan kening. Selanjutnya, sosoknya melintas ke dalam hutan bambu. Saat Feng Wu Chen menghilang, beberapa lusin orang segera menyerbu ke dalam hutan bambu di luar gerbang kota-kota Inglot. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi yang memimpin mereka. Kelilingi hutan bambu, teriak seorang Gat King. Saat puluhan orang itu bergegas masuk ke dalam hutan bambu dan sampai di rumah bambu tersebut, mereka langsung tercengang. Feng Wu Chen telah menghilang tanpa jejak. Dia pergi, kata orang yang bergegas masuk ke rumah bambu. Bagaimana ini mungkin? Itu hanya sekejap mata. Tidak mungkin anak itu kabur. Salah satu dari mereka mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Anak itu pasti masih berada di hutan bambu. Berpencar dan cari dengan hati-hati, kata Raja Ilahi Bintang Tiga dengan muram sambil mengepalkan tinjunya. Desir, 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 desir. Saat ini, lebih dari selusin naga api hitam ditembakkan dari segala arah hutan bambu. Aura sedingin es menyebar ke seluruh hutan bambu. Monster apa itu? Aura yang sedingin es. Apakah? Apakah itu api? Semuanya? Hati-hati. Melihat sekelompok besar naga api hitam melesat, semua orang terkejut. Ah! Kemanapun naga api hitam lewat, api hitam yang mendominasi akan melahap dengan liar. Serangkaian jeritan menakutkan terdengar dari hutan bambu. Para dewa dan raja dewa yang lebih kuat semuanya mengelak pada saat pertama. Hampir dalam sekejap mata, setelah naga api hitam menghilang, lebih dari 20 orang menjadi abu. Monster apa tadi-tadi? Apakah itu api? Semuanya menjadi abu. Itu adalah api hitam. Mungkinkah itu api ilahi? Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki api ilahi? Roh ilahi belaka tidak mungkin tahan dilahap oleh api ilahi. Selusin pembudidaya yang tersisa semuanya merasa ngeri. Wajah mereka pucat, dan keringat dingin mengucur di punggung mereka. Mereka semua melihat sekeliling dengan waspada. Desir, desir, desir. Detik berikutnya, saat kilatan pedang melintas, enam atau tujuh roh ilahi digorok lehernya. Darah segar muncrat. Pemandangan yang tiba-tiba ini sekali lagi membuat mereka takut, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka mati seketika, tetapi mereka bahkan tidak melihat bayangan apapun. Aku sama sekali tidak bisa melihat siapa orang itu. Ini, apakah ini manusia atau hantu? Saya tidak bisa merasakan apapun. Seorang ahli raja ilahi mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia sudah berpikir untuk mundur. Roh ilahi bintang lima tidak mungkin memiliki kecepatan mengerikan seperti itu. Aku khawatir itu orang lain. Raja ilahi lainnya menebak dengan cemberut. Itu, ini terlalu menakutkan. Ayo pergi. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati, kata seorang penggarap roh ilahi dengan sangat ketakutan. Mereka tidak dapat melihat bayangan, dan serangan itu tidak mungkin untuk dilawan. Terlebih lagi, itu adalah pembunuhan satu pukulan. Siapa yang tidak takut? Feng Wuchen, berhentilah berpura-pura menjadi misterius. Keluarlah jika kamu punya nyali. Pemimpinnya, Raja Ilahi Bintang Tiga, berteriak dengan marah. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyapu dengan liar. Kemanapun ia lewat, dedaunan bambu tersapu. Desir. Begitu pria itu selesai berbicara, sesosok hantu muncul di hadapannya dalam sekejap. Pedang panjang sedingin es diletakkan di bahunya. Pemimpinnya, Raja Ilahi Bintang Tiga, sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia memandang Feng Wuchen dengan ngeri, dan tetesan keringat membasahi wajahnya. Jika pedang di tanganku menyerang, kamu akan mati sekarang. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Suaranya yang menusuk tulang membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kaki es berusia seribu tahun. Cuacanya sangat dingin. Kemunculan sosok itu secara tiba-tiba membuat semua orang ketakutan. Awalnya mereka tidak menyadarinya sama sekali. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka menolak dengan susah payah. Apakah ini pengembangan Raja Ilahi Bintang V? Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berani percaya bahwa Feng Wuchen hanyalah Raja Ilahi Bintang V. Dengan kecepatan yang mengerikan dan penampilan yang sulit dipahami, dia memberikan kesan seorang ahli top. Aku tidak peduli dari kekuatan mana kamu berasal. Jika kamu enyahlah sekarang, kamu masih bisa hidup. Aku tidak punya waktu untuk menyianyiakanmu. Enyahlah sebelum aku berubah pikiran. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Nada suaranya tegas dan tidak kenal takut. Meneguk. Kultifator Raja Ilahi menelan ludahnya dengan ketakutan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia lari. Dia tidak berani tinggal. Nada yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah orang yang hebat? Beraninya Raja Ilahi bermegah tanpa malu-malu. Pada saat ini, suara tua yang dingin dan menghina terdengar. Desir, desir, desir. Beberapa suara yang menusuk udara terdengar. Beberapa sosok berlari dengan cepat, meninggalkan bayangan. Alam Raja Ilahi. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Hati-hati, Chen. Alam Raja Ilahi bintang 5, Tian Sa mentransmisikan suaranya. Batas Luohun. Teriakan marah dan agung tiba-tiba terdengar di hutan bambu. Batas ungu yang membentang ratusan kaki menutupi seluruh hutan bambu. 1710. Aura yang sangat kejam melanda. Pesona Luohun. Sepertinya penguasa Kuil Loohun ada di sini secara pribadi. Orang-orang tua ini pasti adalah tetua Kuil Loohun. Feng Wuchen menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang dingin terpancar darinya. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu para tetua, dan dia berpikir, aku bahkan belum pergi ke Kuil Loohun, dan mereka datang mengetuk pintuku. Desir. Seorang pria parubaya melintas, memancarkan aura tirani. Dia adalah penguasa Kuil Loohun. Nak, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Anda ingin menghancurkan Kuil Loohun saya. Bermimpilah, Tuan Kuil Loohun berkata dengan keras, dan setiap kata dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Apakah begitu? Feng Wuchen tidak berekspresi, dan dia masih tidak takut. Desir, desir, desir. Pada saat ini, lebih dari selusin ledakan sonic terdengar, dan lebih dari selusin sosok terbang. Di antara mereka, ada lima ahli Raja Dewa, dan yang terkuat telah mencapai alam bintang lima. Itu adalah barisan yang kuat. Feng Wuchen menatap dingin kedua orang yang terbang di atasnya, dan dia bertanya dengan dingin, Siapa kamu? Kuil Universal. Keluarga Jiang. Dua pria parubaya yang memimpin berkata dengan dingin. Feng Wuchen, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun jika Anda tidak menjual bubuk obat mujarab dan pil obat mujarab kepada kami. Penguasa Kuil Universal berkata dengan sengit, matanya menyipit, dan aura pembunuh melonjak. Setelah mendengar itu, Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina dan berkata, Kamu tidak akan mendapatkan setengah pil ramuan. Chen, masih ada orang dalam kegelapan, Tian Sa mengirimkan pesan. Kuil Lohun, Kuil Universal, dan keluarga Jiang semuanya ada di sini. Saya kira orang-orang dari Istana Awan Suci juga ada di sini. Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, Karena kamu di sini, tunjukkan dirimu. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini, namun kamu masih bersembunyi. Betapa pengecutnya. Feng Wuchen, Jangan berpuas diri. Istana Awan Air dan Kamar Dagang tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi padamu. Tak satupun dari mereka bisa menyelamatkanmu. Kamu akan segera tahu apa itu penyesalan dan ketakutan. Sosok Cu Zhentian berkedip saat dia muncul. Benar-benar, orang-orang yang mencoba membunuhku juga dikirim olehmu, kan? Feng Wuchen menatap dingin ke arah Cu Zhentian yang arogan. Aura pembunuhnya langsung berlipat ganda. Itu benar, Ini aku. Aku sudah membiarkanmu melarikan diri lagi dan lagi, tapi kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Cu Zhentian menyilangkan tangan di depan dadanya dan tertawa sinis. Feng Wuchen menyipitkan matanya. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba menghilang secara aneh. Hah! Mendengus berat dan bermartabat tiba-tiba terdengar, dan sesosok tubuh muncul dalam sekejap, menghalangi di depan Cu Zhentian. Dentang. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan menikam dengan pedangnya yang abadi. Dengan dentang yang tajam, itu diblokir oleh kekuatan yang kuat. Cu Yun San. Wajah Feng Wuchen sedikit menggelap. Orang yang datang adalah Cu Yun San, puncak Raja Dewa Bintang 5. Feng Wuchen, roh Dewa Bintang 5 sepertimu benar-benar mengesankan. Bahkan Raja Dewa Bintang 3 pun tidak bisa melakukan apapun padamu. Kata Cu Yun San muram. Desir, desir, desir. Saat Cu Yun San selesai berbicara, Jiang Yuan Siu dan beberapa tetua lainnya terbang mendekat. Sebenarnya ada seorang alkemis tingkat Dewa Raja di antara mereka. Bisa dikatakan ahli dari empat kekuatan besar keluar dengan kekuatan penuh. Hanya untuk menghadapi Feng Wuchen sendirian. Tuan Ling. Dengan kemunculan alkemis tingkat Dewa Raja, semua orang yang hadir menyapa dan membungkuh dengan hormat. Untuk menghadapiku sendirian, kalian telah berusaha keras. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tatapan dinginnya akhirnya tertuju pada alkemis tingkat Raja Dewa. Bocah nakal, serahkan resepnya dan lelaki tua ini akan menyelamatkan nyawamu. Lord Ling berkata dengan dingin dengan sikap yang tinggi dan perkasa. Jika kamu berlutut dan bersujud padaku sekarang, aku juga bisa mengampuni nyawamu. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Feng Wuchen sama sekali tidak menganggap serius alkemis tingkat Raja Dewa. Wajah lama Lord Ling langsung menjadi gelap. Kulit dan dagingnya bergetar hebat, dan kekuatan Raja Dewa bintang tiga tiba-tiba meletus. Arogan, beraninya kamu tidak menghormati Lord Ling. Anda sedang mendekati kematian. Cu Yun San berteriak dengan marah, dan kekuatan yang kuat meletus, membuat Feng Wuchen terbang. Kekuatan yang kuat menyebabkan darah di tubuh Feng Wuchen bergejolak dengan hebat. Jika bukan karena tubuh fisik Feng Wuchen yang kuat, dia pasti sudah terluka. Bunuh dia, kepala keluarga Jiang berteriak dengan dingin. Membunuh, lusinan petani bergegas keluar satu demi satu, niat membunuh mereka melonjak. Feng Wuchen, terimalah kematianmu dengan patuh. Penguasa kuil lohun telah memasang penghalang. Tidak peduli seberapa kuat teknik gerakanmu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Cu Zen Tian mencibir dengan jahat. Master Istana Universal, kepala keluarga Jiang, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi sombong. Chen, kekuatanku sudah pulih cukup banyak. Lebih dari cukup untuk menangani sampah ini. Suara hormat Tian Sha terdengar. Aku khawatir tidak akan mudah untuk melarikan diri. Masih ada orang-orang kuat yang belum muncul. Meski dia bersembunyi dengan baik, aku tetap menemukannya. Lagipula, bukan hanya satu orang. Aku bahkan merasakan aura seorang leluhur surga. Feng Wuchen mentransmisikan suaranya, wajahnya serius tidak seperti sebelumnya. Ya Tuhan, Dewa Ilahi Bintang 5, setelah merasakan dengan cermat, wajah lama Tian Sha berubah menjadi jelek. Karena jiwa Tian Sha terluka, kekuatannya yang pulih hanya setingkat Dewa Bintang 3. Sekarang dia merasakan kehadiran Dewa Bintang 5, dia sangat khawatir. Chen, cepat pergi. Aku bukan tandingan orang ini. Kemungkinan besar dia adalah pemimpin kuil dari kuil tak tertandingi. Tian Sha mengirimkan suaranya dengan cemas. Aku harus membantumu memulihkan jiwamu saat kita kembali. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Domein Tuhan. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan inti ilahi dan tahap ketiga tubuh berdaulat. Auranya melonjak hebat, dan kekuatan tempurnya terus meningkat. Dalam sekejap mata, dia mencapai tingkat Dewa Bintang 6. Dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak satu bintang. Tidak heran dia bisa membunuh Yang Tian Chong dan yang lainnya. Kata Cuyun San dengan muram. Kekuatan tempur Dewa Bintang 6. Budidaya bocah bau ini telah meningkat begitu cepat. Bagaimana dia melakukannya? Chu Zentian mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Jika mereka tahu bahwa Feng Wuchen dapat memanggil kekuatan Dewa Ilahi, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati saat itu juga. Desir. 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 Pada saat ini, bayangan hitam menerobos penghalang luohun. Itu secepat kilat. Dalam sekejap mata, darah muncrat. Lusinan penguasa ilahi dan penguasa ilahi yang menyerang Feng Wuchen langsung terbunuh. Tuan Ilahi Bintang 7. Wajah Cuyun San berubah drastis. Liu Wuchen. Master kuil universal dan yang lainnya terkejut. Pendatang barunya adalah Liu Wuchen. Auranya yang sangat kuat menekan semua orang yang hadir. Penghalang luohun tidak seberapa, kata Liu Wuchen dingin. Bahkan saat menghadapi empat kekuatan besar, ekspresinya tidak berubah. Liu Wuchen. Apa maksudmu? Apakah Anda ingin bermusuhan dengan empat kekuatan besar? Cuyun San bertanya dengan marah. Wajahnya sangat jelek. Chen. Kamu baik-baik saja. Liu Wuchen memandang Feng Wuchen dan bertanya. Hampir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Liu Wuchen akan kembali beberapa hari lebih awal. Liu Wuchen mengarahkan pedangnya ke semua orang dan berkata dengan dingin. Cuyun San. Ye Kui. Jiang Yuan Siu. Apakah kamu tidak suka menindas orang lain dengan angka? Datanglah padaku bersama-sama. Biarkan aku membunuh sepuasnya. Jangan lupa. Terima kasih.